Pemisah pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di pemukiman padat penduduk kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, kini korban kebakaran diungsikan di SD Negeri 5, Manggarai. Tidak banyak aktivitas korban kebakaran di posko pengungsian selain hanya beristirahat. Dan berikut laporan Refika Sibarani dan Juru Kamera Hilman Prayitno. Pemisah pasca kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, para korban kebakaran saat ini sudah diungsikan sementara di sejumlah tempat pengungsian, salah satunya tempat pengungsian utama, tempat saya melaporkan saat ini, yakni di SDN 05, Manggarai, Jakarta Selatan. Total ada sebanyak 231 kakak dengan lebih dari 700 jiwa yang menjadi korban kebakaran di kawasan ini. Dan berbagai bantuan sudah mulai berdatangan seperti makanan, pakaian, kemudian selimut, serta seragam sekolah. Tidak banyak aktivitas yang dilakukan di tempat pengungsian ini. Kami melihat para korban ini memilih untuk beristirahat, kemudian mengurus anak-anak mereka. Namun ada aktivitas yang menarik, yakni di belakang saya, para korban pengungsian ini bisa memilih langsung pakaian hasil donatur dari sejumlah dinas sosial terkait. Dan perlu kami informasikan bahwa tempat pengungsian di SDN 05, Manggarai, Jakarta Selatan ini hanya bisa digunakan hingga Minggu 14 Juli mendatang. Lantaran mulai hari Senin 15 Juli mendatang ini kegiatan belajar, mengajar ini sudah mulai aktif di sekolah SDN 05, Manggarai ini. Oleh karena nanti sejumlah korban akan dialihkan di tempat pengungsian lain seperti di masjid dan juga di balai warga. Dari Jakarta, Refi Kasibarani, Hilman Prayitno, INews melaporkan. Terima kasih.